Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Agih Hoironisa Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar IPA untuk SD atau sederajat Dengan tema modul Siklus Hidup dan Pelestarian Hewan dan juga Tumbuhan Langka Nah pada modul ini kita akan belajar mengenai Siklus Hidup Hewan Dan juga Upaya-Upaya Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Langka yang ada di Indonesia Nah yang pertama kita akan belajar tentang Siklus Hidup Hewan Hewan memiliki Siklus Hidup terbagi menjadi dua Yaitu yang tidak bermetamorfosis dan juga yang bermetamorfosis Metamorfosis itu sendiri merupakan proses perkembangan biologi Yang menyebabkan adanya perubahan bentuk fisik maupun struktur setelah kelahiran atau penetasan Nah disana dapat dilihat bahwa contoh untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing Karena kucing saat bayi sampai dewasa itu tidak mengalami perubahan bentuk Begitu pula dengan manusia pada saat kita bayi dan juga saat kita dewasa tidak ada penambahan organ atau pengurangan organ Sedangkan yang kedua yaitu yang mengalami metamorfosis Nah pada hewan-hewan yang mengalami metamorfosis itu juga dapat kita bedakan menjadi dua Yang pertama adalah yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap Nah ini merupakan hewan yang memiliki proses perubahan bentuk saat lahir Tidak berbeda bentuknya saat hewan tersebut dewasa Tapi ada penambahan beberapa organ Contohnya adalah pada kecoa Nah tahapannya adalah telur kemudian menjadi nimfa dan menjadi dewasa Sedangkan yang kedua yaitu yang mengalami metamorfosis secara sempurna Proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa itu ada perbedaan Nah ini contohnya ada pada kupu-kupu Tahapannya adalah telur, larva, pupa, dewasa Nah selain pada kedua hewan tersebut Metamorfosis tidak sempurna dan juga sempurna juga terjadi pada hewan-hewan di sini Nah pada belalang dan juga serangga Serangga yang lainnya masih banyak lagi Belalang mengalami siklus hidup dengan metamorfosis tidak sempurna Pada saat dia masih kecil dan juga saat dia sudah dewasa Tidak terjadi perbedaan yang terlalu mencolok pada tubuhnya Hanya ada penambahan sayap saja Kemudian yang ke gambar selanjutnya ini ada yang namanya nyamuk Nah kalau nyamuk ini mengalami metamorfosis sempurna Seperti kupu-kupu tadi nyamuk ini mengalami tahapan telur, larva, pupa dan juga imam Nah pada selanjutnya kita belajar upaya pelestarian hewan dan juga tumbuhan langka Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah Mengapa mereka harus dilestarikan? Nah karena hewan dan tumbuhan ini dapat menjaga alam sekitar Menjaga keseimbangan alam sekitar Kemudian melestarikan keenaka ragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat Memenuhi kebutuhan masyarakat Seperti disebutkan sebelumnya bahwa tumbuhan dan hewan memiliki banyak sekali bergunaan untuk kehidupan manusia Dan tumbuhan juga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman Dan mengurangi pencemaran udara sehingga perlu dilestarikan Kemudian dapat digunakan sebagai tempat hiburan dengan membuat teman rekreasi atau kebun binatang Dan yang terakhir memberikan rasa indah terhadap alam Nah ada beberapa penyebab kepunahan hewan dan juga tumbuhan Dan kita bisa bedakan menjadi dua Yang pertama adalah faktor alam Nah pada faktor alam contohnya adalah bencana alam Contohnya gunung meletus Nah pada saat gunung meletus bisa saja beberapa hewan yang ada di sana akan musnah Dan jika jumlahnya sedikit maka akan menuju kepada kepunahan Yang kedua bisa saja terdesak organisme yang lebih kuat Ini biasanya terjadi pada organisme-organisme yang mengalami predasi Ada predator dan juga ada mangsa Saat mangsanya sedikit maka predatornya akan berebut Ya bersama predator akan berebut sehingga akhirnya punahlah mangsa tersebut Yang ketiga adalah rendahnya daya berkembang biak atau sulit melahirkan Melahirkan, sulit mempunyai anak Contohnya pada orang hutan Nah yang kedua adalah faktor aktivitas manusia Yang pertama contohnya adalah perburuan liar hewan yang dilindungi Yang kedua penembangan hutan yang sembarangan Dan yang ketiga adalah alih-alih fungsi lahan Nah disini ada beberapa hewan yang dilindungi Contohnya ada burung cendrawasi Kemudian ada kukang Ada harimau sumatra Komodo Ada gajah sumatra Dan juga ada cendrawasi Nah ada pun untuk tumbuhan yang dilindungi Contohnya ada bunga bangkai Anggrek hitam Cendana Bunga rapesia Pohon ulin Dan juga damar Sekian saja untuk materi pada tema 2 kali ini Terima kasih Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti website kami di pkbmalfatah.com Facebook pkbmalfatahmanajaya Instagram pkbmalfataharsu.official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfatah